Maaf, aku harus memberitahumu ini. Tapi uang tidak benar-benar terbuat dari kertas. Itu juga membuktikan uang tidak benar-benar tumbuh di pohon. Mayoritas uang kertas terdiri dari 25% linen dan 75% kapas. Itu sebabnya tampilan dan rasanya sangat khas. Pada abad ke-19, uang dibuat dari kertas perkamen sehingga orang-orang bisa dengan mudah memalsukannya. Tidak seperti sekarang. Menara Eiffel hampir 15 cm lebih tinggi pada musim panas. Saat kamu memanaskan suatu zat, partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan ukurannya membesar. Itu disebut pemuaian. Saat suhunya lebih rendah, zat itu menciut lagi. Efek seperti itu lebih terlihat pada gas. Tapi kamu juga bisa melihatnya pada benda cair dan benda padat, termasuk besi. Karena ini, orang-orang membangun konstruksi besar seperti jembatan menggunakan sambungan siar muai. Ini memberi konstruksi kelonggaran untuk memuai dan menciut. Dan perubahan seperti itu tidak merusak. Wow! Aku punya celana seperti itu. Madu bisa tahan ribuan tahun dan tidak basi. Lebah hinggap di bunga untuk mengumpulkan nektar manis. Lalu mereka membawanya ke sarang dan memindahkannya ke lebah pekerja yang lain. Lebah ini mengurangi kandungan air nektar dengan terus meminum dan memuntahkan cairan itu. Hmm, lebah serdawa. Enzim khusus dalam perut mereka mengurai glukosa dalam nektar dan membuatnya menjadi lebih asam. Lebah menyimpan nektar di sarang madu dan mulai mengipasinya dengan sayap mereka agar airnya lebih cepat menguap. Madu itu sekarang memiliki kandungan asam yang tinggi dan kandungan air yang rendah, sehingga tidak akan basi. Bakteri yang membuat makanan basi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dulu sekali, orang-orang tidak menaikkan kasur mereka dari lantai. Praktik ini dimulai di Mesir kuno dan berlanjut di banyak budaya lain. Orang-orang sadar lantai itu dingin dan mereka bisa lebih mudah menghangatkan kasur jika tidak menyentuh lantai. Dulu, rumah-rumah lebih berangin. Udara dingin masuk dari bawah pintu. Tidak ada pemanas sentral. Jadi, orang-orang harus mencari cara lain untuk menghangatkan diri. Udara hangat cenderung naik. Dan jika posisimu tinggi, kamu tidak akan kedinginan seperti di lantai. Selain itu, dengan begini, orang-orang bisa lebih mudah menjaga kasur mereka tetap bersih. Di rumah-rumah sederhana, dulu lantai biasanya jauh lebih kotor daripada sekarang. Dan semua kotoran itu berpindah ke kasur. Lanjut dengan obrolan kotor lain. Menurutmu, manusia secara alami bersih dan rapi? Bagaimanapun, leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu sudah menggunakan kakus dan merapikan rambut dengan sisir. Rumah dan tubuh mereka juga bersih. Kebutuhan alami kita akan hijin dan kebersihan didorong oleh rasa jijik kita. Itu mekanisme yang membantu tubuh tetap aman dan melindungi mereka dari berbagai infeksi. Itu sebabnya kita lebih sensitif pada bau dan hal-hal tertentu. Tapi kita masih punya beberapa kebiasaan yang cukup ceroboh. Misalnya, ngemil saat mengetik. Aku nggak pernah melakukan itu. Tapi ada hewan yang bahkan lebih rapi daripada manusia. Misalnya, ular derik suka menjaga lingkungan sekitarnya rapi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan leher berotot dan kepala segitiga mereka untuk menyapu rumput yang berantakan saat berburu. Banyak hewan suka membersihkan jalan mereka saat mengejar calon makanan mereka, reptil juga. Lebih sedikit vegetasi meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap makanan. Burung penyanyi juga suka menjaga kerapian dan menyingkirkan makanan yang tidak dimakan. Cangkang telur atau sampah lain disarang mereka. Dengan begini, mereka juga membuat rumah mereka tidak begitu terlihat oleh musuh. Sementara itu di luar angkasa, bayangan di bulan lebih gelap daripada bayangan di bumi karena atmosfer di bumi menyebarkan lebih banyak sinar matahari. Tapi, kalau kamu bisa ke bulan, kamu akan melihat bayangan sangat gelap sampai kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi. Selain itu, kamu akan melihat jejak baru di permukaan bulan. Manusia sudah beberapa puluh tahun tidak menginjakan kaki di sana. Tapi, jejak kaki itu terlihat seperti baru ditinggalkan kemarin. Karena tidak ada air atau angin di bulan, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki ini. Jadi, jejak itu bisa bertahan di sana dalam bentuk asli mereka selama jutaan tahun. Jadi, hati-hati saat melangkah ya. Inti bumi mengandung cukup banyak emas untuk melapisi seluruh planet ini. Dan kalau kamu memutuskan melakukan ini, logam berharga ini akan setinggi lutut. Selama ribuan tahun, manusia menambang emas dan platinum bersama dengan banyak mineral berharga lainnya dari bawah permukaan bumi. Itu sebabnya kita mungkin sudah kehabisan beberapa mineral di beberapa area. Tapi, bumi masih punya banyak endapan seperti itu, terutama jika kamu mendekati intinya. Itu disebabkan oleh banyaknya meteorit yang bertabrakan dengan planet kita pada masa pembentukannya. Meteorit itu mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Dulu, bumi masih dalam kondisi cairnya, sehingga kebanyakan emas, logam berat, tenggelam ke intinya. Dan mantel silika yang berada di atas inti memerangkap banyak emas dan mineral lain. Sayangnya, kebanyakan tidak bisa dijangkau sekarang, karena posisinya sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan suhunya ribuan derajat. Dengan kata lain, terlalu panas. Tentu saja, jika kamu akan pergi ke luar angkasa, salah satu hal pertama yang kamu pikirkan pasti pakaian luar angkasa. Tapi kamu tahu, kamu bisa bertahan di luar angkasa meskipun tidak memakai perlindungan apapun? Jangan terlalu berharap dulu, kamu hanya akan bertahan paling lama 15 detik. Dalam waktu 15 detik itu, kamu akan pingsan karena oksigen akan berhenti mengalir ke otak. Pada tahun 1965, seorang teknisi tidak sengaja melepaskan tekanan pakaiannya di dalam vakum chamber. Dia pingsan setelah 12 sampai 15 detik. 27 detik kemudian, untungnya tekanan gasnya kembali. Pria itu kemudian berkata, dia ingat kelembapan di lidahnya mulai mendidih. Dia juga kehilangan indera pengecapnya, dan baru kembali 4 hari setelah kecelakaan itu. Kamu juga tidak bisa menahan nafas di luar angkasa, jadi itu tak akan menyelamatkanmu. Paru-parumu akan pecah karena udara di dalam akan mengembang. Oksigen di bagian lain tubuh akan mulai mengembang juga. Artinya, kamu akan mengembang 2 kali ukuran biasamu. Hampir seperti B.B. Mars Dudley Dursley dari Harry Potter. Enggak sih, kamu tidak akan meledak berkat kulitmu yang lentur. Kulitmu akan menahanmu, dan cairan di tubuh akan mulai menguap dengan cukup cepat juga. Itu menyenangkan kan? Tidak, laut memiliki warna biru ikonisnya berkat sinar matahari. Saat matahari bersinar, air menyerap panjang gelombang cahaya jingga dan merah yang lebih panjang, dan memantulkan gelombang cahaya biru yang lebih pendek. Ini hanya mungkin terjadi saat ada jumlah air yang banyak. Jadi, semakin banyak air di satu tempat, semakin biru warnanya. Itu sebabnya, air yang kamu tuangkan di gelas tidak punya kesamaan dengan warna biru laut yang cantik. Laut memiliki banyak fungsi penting. Pertama, laut menghasilkan 50-80% dari seluruh oksigen di planet kita. Artinya, itu menjaga kita tetap hidup. Tapi, itu juga membantu internet agar bisa berfungsi. Jadi, saat kamu mentertawai video anjing lucu dan menonton serial favoritmu, yap, berterima kasihlah pada laut untuk itu. Mayoritas kabel yang memberi daya pada internet, sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya berada di bawah laut. Itu adalah kabel komunikasi selam. Kabel berkilo-kilometer melintasi dasar laut. Ada kapal khusus untuk meletakkan semua itu. Dirancang khusus untuk tujuan itu. Untuk memastikan tidak ada yang merusak kabel itu dan internetmu, orang-orang harus meletakannya di bidang dasar laut yang relatif rata. Kabel itu juga harus jauh dari kapal karam atau ekosistem laut besar. Sebagian kabel memiliki lapisan khusus yang melindunginya dari kerusakan. Dengan begini, hiu yang lapar atau ikan yang penasaran tidak akan menggigit kabel itu. Pohon bisa bicara. Tidak seperti manusia, tapi mereka punya cara komunikasi sendiri. Akar mereka tersambung melalui jaringan jamur bawah tanah. Jaringan itu mendapat julukan Wood White Web. Hah? Berkat jaringan ini, pohon bisa berbagi sumber daya dengan satu sama lain. Seperti itulah mereka bicara. Mereka menggunakan jamur ini untuk mengirimkan nutrien dan air dari satu pohon ke pohon lain. Misalnya, ada pohon induk dan pohon yang lebih kuat dan lebih tua dari pohon lain di hutan. Lalu, pohon itu membagikan sebagian gizi dan gulanya dengan pepohonan kecil yang tumbuh di dekatnya. Terima kasih, Bu. Lihat serangga yang terbang pada cuaca cerai ini. Apa mereka terkena luka bakar karena matahari? Serangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya di alam terbuka tidak terkena luka bakar. Mereka punya exoskeleton gelap yang mengandung melanin. Seperti itulah mereka menghalau sinar UV. Tapi serangga yang hidup di bawah tanah dan di dalam air atau makhluk nokturnal memiliki kulit yang lebih pucat dan tipis. Jika terlalu lama berada di luar pada siang hari, mereka bisa terkena luka bakar atau bahkan lebih parah. Mereka bisa dimakan. Gigi tupai tidak pernah berhenti tumbuh, tapi giginya terkikis karena menggerogoti kacang dan makanan keras lain. Gigi depan hewan pengerat ini sebenarnya berwarna jingga karena dilepisi emel keras khusus. Tapi untungnya, kamu nggak perlu berurusan dengan itu ya. Beberapa spesies burung nggak masalah makan cabai karena mereka nggak bisa merasakan pedas. Cabai terasa membakar mulut karena mengandung zat kimia khusus kapsaicin. Tapi burung tidak punya pengecap yang dibutuhkan untuk merasakan efek itu. Cula badak terbuat dari rambut atau setidaknya dari protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku kita. Protein ini disebut keratin. Cula seperti itu agak unik karena pada hewan lain, inti tanduknya seperti tulang. Burung pelatuk bisa mematuk kayu 20 kali per detik. Mata kita akan sulit melihat patukannya. Berapa banyak kayu yang bisa dipatuk burung pelatuk? Jika burung pelatuk bisa mematuk kayu, jumlah patukannya seringkali mencapai 8.000 sampai 12.000 kali sehari. Bintang laut punya mata, yakni di ujung tiap-tiap lengannya. Mata ini berupa sekelompok sel yang sensitif terhadap cahaya. Katak tidak perlu minum air. Sebagai gantinya, mereka punya area yang dikenal sebagai tempat minum. Letaknya di perut dan paha mereka. Katak menggunakannya untuk menyerap air langsung ke kulit. Pastinya itu bisa menghemat waktu ya. Kebanyakan spesies ulat memiliki sekitar 4.000 otot di tubuh mereka. Dan hampir 250 otot ada di kepala. Cacing pohon natal jauh lebih cantik dari yang kamu bayangkan. Tapi meskipun pinus ini terlihat keren, 2 per 3 tubuh cacing ini tersembunyi dalam pembuluh kalsium karbonat. Terus kenapa? Ya gitu aja sih. Tanduk narwal yang terkenal itu sebenarnya adalah gigi yang keluar. Unicorn laut ini hanya memiliki 2 gigi dan pada pejantannya, salah satu giginya tumbuh melewati bibir atas mereka. Tidak seperti gigimu, gigi mereka keras di dalam dan sensitif serta lembut di luar. Anteater tidak punya gigi, tapi itu nggak masalah. Hewan ini punya lidah super panjang. Lidah ini membantu mereka melahap lebih dari 35.000 rayap dan semut setiap hari. Hmm, nggak perlu repot-repot nyendok. Kutu bisa melompat lebih dari 200 kali panjang tubuh mereka. Dan kalau manusia punya kemampuan seperti itu, kita bisa melompat setinggi gedung Empire State. Telur katak pohon mata merah bisa menetas lebih cepat kalau mereka merasa lingkungan mereka tidak aman. Hewan-hewan kecil dengan metabolisme cepat melihat dalam gerakan lambat. Ini membantu mereka kabur dari makhluk lebih besar. Sidik jari koala sangat mirip dengan manusia. Kadang, sidik jari hewan ini bisa tertukar di TKP. Mungkin di Australia aja yang begitu. Keringat kudanil berwarna merah muda. Dan itu sebenarnya nggak bisa dibilang keringat. Itu adalah cairan berminyak berwarna kemerahan. Fungsinya bukan untuk meninginkan tubuh, tapi untuk melembabkan kulit dan melindunginya. Cairan ini juga berfungsi sebagai antibiotik. Jadi kalau kamu terbakar matahari atau tersayat, coba deh minta izin ke kudanil buat minta cairan ini. Kulit beruang kutuk berwarna hitam dan bulunya berongga serta hampir transparan. Bulu hewan ini bahkan tumbuh di bawah telapak kaki mereka. Ini memberi mereka cengkraman lebih baik di es dan melindungi mereka dari dingin. Sebagian spesies tarantula, yakni jenis laba-laba terbesar di dunia, bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 2 tahun. Keren, tapi tetap aja menyeramkan. Platipus menutup mata saat berciuman. Hehehe, maksudku waktu berenang. Mereka punya lipatan kulit khusus yang menutup telinga dan mata mereka. Lipatan itu menghalangi air masuk. Lubang hidung hewan ini juga memiliki penutup kedap air. Emu tidak bisa berjalan mundur, tapi para ilmuwan tidak tahu alasannya. Burung yang tidak bisa terbang ini adalah satu-satunya yang memiliki otot betis. Emu bisa berlari sangat cepat. Mereka juga bisa berpergian jauh, tapi mereka tidak bisa mundur. Buaya tidak bisa menggerakkan lidah mereka karena menempel di langit-langit mulut. Hal itu menjaga tenggorokan mereka tetap menutup dan melindungi saluran udara hewan ini. Ular air, lumba-lumba, paus, aligator, buaya, dan juga penyu bisa tenggelam. Mereka akan tenggelam kalau terlalu lama berada di bawah air. Hewan-hewan ini tidak bisa bernapas di dalam air. Mereka hanya bisa menahan napas. Hanya satu spesies burung yang bisa terbang mundur, itu adalah burung kolibri. Hei, coba deh kenalan sama emu. Burung mungil ini juga bisa mengepakkan sayap sampai 80 kali per detik. Terlepas dari rupa celurut gajah, hewan kecil ini lebih berkerabat dekat dengan gajah daripada celurut. Mungkin itu sebabnya mereka punya hidung mirip belalai sebagai ciri khas mereka. Celurut gajah menggunakannya untuk memangsa serangga. Lihai sekali! Kucing dan kerabatnya tidak bisa merasakan manis. Mereka tidak punya pengecap untuk merasakan manis. Sayang banget ya. Flamingo hanya bisa makan dengan kepala terbalik. Itu sebabnya paru bawah mereka besar dan paru atasnya lentur. Susunan seperti itu cocok untuk makanan terbalik. Tapi itu kebalikan dari yang dimiliki burung lain. Hmm, nggak gampang ya jadi flamingo. Kulit harimau juga belang-belang kayak bulunya lho. Yaudah, gitu aja. Saat burung tukan tidur, mereka meringkuk menjadi bola yang padat dan cantik. Burung ini menekuk kepala mereka sampai ekor mereka menutupi kepala dan paruhnya berada di punggung. Jadi, ya emang mirip bola. Burung unta memiliki mata paling besar di dunia hewan dan mata mereka lebih besar daripada otaknya. Ukuran masing-masing matanya sebesar bola biliar. Semua ikan badut terlahir jantan. Tapi dalam beberapa keadaan, mereka bisa berubah menjadi betina. Perubahan ini tidak bisa diputar balik. Nggak kayak kebanyakan ikan, saat kuda laut sudah kawin, mereka akan tetap setia dengan pasangannya seumur hidup. Lebih romantisnya lagi, waktu pasangan ini berpergian, mereka bergerak berdampingan dan seringkali ekor mereka berpegangan. Biasanya pejantannya yang membawa barang bawaan. Rayap tidak pernah tidur, mereka tidak perlu mengisi tenaga. Tapi mereka bisa makan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yap, makan rumahmu. Kungkang butuh waktu sampai 2 minggu untuk mencerna makanan. Iya, pelan-pelan aja. Nggak perlu buru-buru, nggak ada acara kok. Sidik hidung anjing bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Itu sama seperti sidik jari manusia dan masing-masing anjing punya sidik hidung berbeda. Burung hantu tidak punya bola mata. Sebagai gantinya, mereka punya tabung mata yang tidak bisa bergerak di rongga matanya. Penguin tidak punya telinga luar, tapi pendengaran mereka tajam, terutama saat mereka mengawasi beruang kutu. Sss, jangan beritahu beruang ya! Ubur-ubur terdiri dari 98 persen air. Itu sebabnya, saat mereka tersapu ke pantai, tubuh mereka bisa menguap setelah beberapa jam. Jika terjadi kemacetan di bawah air, aligator akan selalu memberi jalan kepada lempu laut. Wow, sopan sekali ya! Gigitan beruang grizzly kuat banget lho, sampai bisa menghancurkan bola bowling. Jadi, mending kita ngalah aja deh. Panda raksasa nggak pernah pilih-pilih tempat buat tidur. Mereka biasanya tidur di mana saja, seringnya di dasar hutan. Anak panda raksasa yang baru lahir, ukurannya kecil sekali. Bobotnya cuma seberat secangkir kopi kecil, dan ukurannya lebih kecil dari tikus. Red hand fish bisa berjalan di dasar laut dengan bantuan tangannya. Tapi tentu saja itu bukan tangan, melainkan sirip yang berevolusi. Serius? Kucing biasanya nggak ngeyong kesesamanya lho. Sebuah penelitian menunjukkan, kucing menggunakan cara komunikasi ini untuk menarik perhatian kita manusia. Dan dia berhasil. Kungkang tidak bisa menggigil, bukan karena mereka sibuk mencerna makanan selama dua minggu ya. Bulu mereka terkadang tertutup alga, dan saat kepanasan atau kedinginan, metabolisme mereka berhenti. Pada masa-masa sulit, ubur-ubur abadi berubah menjadi muda kembali. Begitu mereka mencapai tahap saat hanya berupa segumpal jaringan, hewan ini mulai tumbuh lagi. Dan proses ini rupanya bisa berulang terus-menerus. Kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup adalah ayam dan burung unta. Eh, jangan menoleh! Belut morai memiliki satu rahang lagi yang bisa memanjang dari tenggorokannya. Pertama, rahang utama melahap hewan laut yang kurang beruntung. Lalu, rahang kedua melahap makanan berikutnya dengan gigi tajam yang mengarah ke belakang. Setelah itu, hewan yang tertangkap ditarik ke tenggorokan belut ini. Uh, aku jadi gak nafsu makan! Beberapa spesies siput memiliki cangkang berbulu, dan berkat bulu ini, siput bisa menempel lebih erat pada permukaan basah. Saat paus bungkuk berburu, mereka sering berkelompok dan memakai taktik jaring gelembung untuk menangkap mangsa. Gelembung itu memerangkap kawanan ikan. Macan tutul salju tidak bisa mengaum seperti kucing besar lain. Ini ada hubungannya dengan pita suara mereka yang tidak berkembang. Tapi, hewan ini bisa mengeong, mengeram, mendesis, dan bahkan mendengkur. Agar tidak terpisah dari kelompok mereka saat tidur, berang-berang laut berpegangan tangan, mereka juga bisa mengaitkan diri ke rumput laut raksasa untuk alasan yang sama. Hei, canggih juga! Singa sering disebut Raja Padang Rumput. Bukannya Raja Hutan ya? Namun, 90 persen pemburuan dalam kelompok dilakukan oleh betinanya. Pejantan bertugas melindungi wilayah dan anggota kelompok. Dan kadang bikin salat kentang lezat yang disebut Hakuna Matater. Kucing terkenal dengan kemampuan luar biasanya untuk menggerakkan telinga. Karena, kucing punya 32 otot di masing-masing telinga luar. Beberapa spesies hiu bisa bersinar dalam gelap. Sayangnya, cuma hiu saja yang bisa melihat cahaya kehijauan ini. Manusia memiliki hingga 8.000 kuncu pengecap, tapi anjing hanya memiliki 1.500 pengecap. Burung Jai Biru bisa meniru burung lain. Favoritnya adalah suara elang. Burung Jai Biru menggunakannya untuk mengusir burung lain dari wilayahnya. Kukang memang mengemaskan ya, tapi juga berbahaya lho. Mereka satu-satunya primata yang berbisa. Kukang memiliki kelenjar dalam lengkungan bagian dalam mereka, dan kelenjar itu mengeluarkan racun yang bisa berakibat buruk pada manusia. Heart the Beast punya taktik menghindar yang luar biasa. Untuk kabur dari hewan lain, mereka bergerak dalam pola zigzag. Lumba-lumba hidung botol punya nama untuk satu sama lain, nama itu berupa siulan khusus. Hei Bobby, hei Charlie, hei Dolly, hei semuanya. Makasih buat ikan-ikannya ya. Jerapah memiliki lidah panjang dan berwarna hitam. Serius? Menurut para ilmuwan, warna ini bisa melindungi lidahnya dari sengatan matahari. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Dua pramugari berdiri di dapur pesawat sambil mengulaskan senyum lebar sebelum si burung besi lepas landas. Di saat-saat seperti ini, biasanya mereka sibuk mengantar penumpang masuk pesawat dan duduk di kursi. Namun, kali ini, skenario-nya berlainan. Mereka terlihat santai dalam penerbangan hantu tanpa penumpang. Wih. Kamu penasaran gak sih dengan aktivitas para kru pesawat dalam penerbangan hantu seperti ini? Nanti juga bakal kamu tahu sendiri. Tiap kru memegang nampan sajikosong menuju lorong. Wuh, saatnya meluncur di lorong pesawat. Mesin mulai menyala saat pesawat melesat dari terminal ke landasan pacu yang ditentukan. Para kru naruh nampan mereka di lantai, kemudian berdiri di atasnya. Mereka berpegangan pada kursi sambil nunggu lepas landas. Pesawat terus menambah kecepatan diiringi gelak tawa, kemudian meluncur ke landasan pacu. Dan saat mengudara, bagian dalamnya mulai miring. Mereka melepas tangan mereka dari kursi sambil terus berakselerasi, meluncur di lorong. Orang pertama menabrak baris kursi delapan, dan orang berikutnya menabrak baris selanjutnya sampai ujung. Kedengarannya agak lebay kan ya? Tapi menurut pelatih keselamatan di Forum Perjalanan Quora, mereka memang meluncur di lorong pesawat. Para penderita penyakit jantung bisa milih tantangan yang lebih ringan, yaitu dengan duduk di atas nampan sambil meluncur. Nah, dari sini, imajinasi mereka semakin liar. Mereka mundar-mandir menyusuri kabin sambil mainan kereta makanan. Para kru juga bisa nobar di dalam ruang tertutup itu bareng rekan mereka. Ada juga disco dan karaoke di atas pesawat. Saat berpesta, pramugari bisa milih lagu melalui layar yang terpasang di kursi. Dan mereka bisa pakai mikrofon pengumuman untuk bernyanyi. Kru lainnya juga udah nungguin tuh. Di situ nggak ada penumpang yang bisa ngeliat mereka joget-joget. Jadi, mereka bisa bebas ngelakuin apa aja, sepuasnya. Seorang anggota kru bikin video viral yang memperlihatkan saat dia lagi nyanyi di lorong pesawat kosong. Dan video unik ini telah ditonton jutaan orang. Tapi di situ nggak ada penumpang sama sekali. Pasti bakal seru kan kalau mereka juga ikut? Beberapa kru juga mengaku telah nyobain makanan para penumpang. Padahal siapapun yang berani ngelakuin ini bisa diberhentikan dengan catatan serius. Tapi kenapa ada penerbangan hantu seperti ini ya? Sebetulnya ada banyak alasan. Maskapai penerbangan di Eropa harus menjalankan kewajiban mereka dan melanjutkan penerbangan. Meski di dalam pesawat nggak ada penumpang. Aturan serupa juga berlaku di Amerika Serikat. Ada slot waktu yang bisa dipakai untuk lepas landas dan mendarat. Komisi Eropa memberlakukan aturan kalau nggak dimanfaatkan ya akan hangus. Jadi, kalau maskapai penerbangan nggak menjalankan minimal 80% dari waktunya, mereka akan rentan kehilangan slot. Lalu, slot tersebut bisa dipakai oleh maskapai pesaing. Pesawat juga nggak bisa ditinggalkan di bandara semalaman seperti mobil. Dan terkadang, pesawat perlu ditaruh dulu sebelum kembali ke suatu lokasi. Dalam beberapa kondisi, maskapai akan melanjutkan penerbangan dan menggunakan jet penumpang untuk mengangkut barang. Pola pikir proaktif ini telah menyelamatkan kondisi keuangan di sejumlah perusahaan. Saat mendengar kata ghost flight atau penerbangan hantu, kamu mungkin akan ngebayangin cerita nyeremin di film horror. Bisa jadi memang begitu. Malahan, ada penerbangan hantu yang beneran didokumentasikan. Pada tahun 1943, sebuah penerbangan dalam misi tempur tiba-tiba menghilang setelah terjadi serangan di Naples. 15 tahun kemudian, bangkai pesawatnya baru ditemukan di Libya, dan semua krunya menghilang. Di tahun berikutnya, ekspedisi kedua di lokasi tersebut menemukan air segar, kopi yang masih bisa diminum, radio, dan senapan mesin yang masih berfungsi. Publik langsung tercengang menyaksikan pesawat hantu itu. Bagi kebanyakan pramugeri, pengalaman mereka menaiki pesawat kosong nggak begitu nyeremin. Mereka juga nggak begitu suka main seluncuran di lorong pesawat. Banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Jadi, mereka nggak akan sempat bersenang-senang. Pesawat biasanya akan mendarat dan ngeluarin para penumpang. Kondisi di dalam pesawat biasanya akan jadi berantakan. Dan saat itulah, para petugas kebersihan harus berpacu dengan waktu, ngebersihin lantai kabin, ngambil sampah yang berceceran, dan mengelap semua area permukaan agar semuanya bersih sempurna, sebelum penumpang lain naik pesawat. Para petugas ini harus bekerja dengan cepat, sebab waktu mereka sangat terbatas. Pesawat harus siap lepas landas lagi dalam waktu kurang dari 80 menit, dan terkadang malah nggak sampai segitu. Nah, di fase inilah, pesawat berada dalam mode turnaround. Dan semakin lama pesawat berhenti di landasan, uang yang diperoleh maskapai akan berkurang. Jadi, turnaround ini dibikin sesingkat mungkin. Lagian kan, waktu adalah uang. Bener nggak? Saat pesawat sedang dibersihkan, awak darat bertugas mengisi bahan bakar sampai ribuan liter, tergantung pada ukuran, berat, dan lamanya perjalanan. Tapi menunggu kru pembersih selesai, kru catering akan langsung memasuki pesawat. Mereka juga harus berdesak-desakan karena berbagi tempat dengan makanan di dapur. Jumlah makanan yang dialokasikan minimal harus sesuai dengan jumlah penumpang dalam penerbangan. Dan tugas seperti ngebenerin kursi robek perlu dilakukan dalam persinggahan yang lebih lama. Selama situasi hektik seperti ini, staff darat ngeluarin bagasi di dalam pesawat, kemudian menggantinya dengan bagasi baru. Kalau penanganannya lebih kompleks, bagasi ini bisa dipindahin ke korsel. Ruangan di situ nggak seberapa besar, jadi terkadang petugas harus membungkuk saat menyelesaikan pekerjaan mereka. Skill dan kekuatan mereka harus selalu prima, karena waktu terus berjalan. Para pramugari juga nggak kalah sibuk. Mereka harus mastiin kalau kru catering udah naruh makanan dan minuman di penerbangan berikutnya, di tempat yang sesuai. Mereka juga ngecek inventaris dan nyiapin penumpang yang masuk. Selain itu, mereka perlu ngelatih otot wajah, karena sebentar lagi mereka harus selalu tersenyum sambil bilang, selamat siang, sebanyak 200 kali. Meski selalu ramah, mereka harus menghadapi berbagai macam tingkah laku yang bisa menguji kesabaran mereka. Menurut daftar 17 perilaku yang teramati selama bertahun-tahun, pramugari akan menampilkan sikap berikut ke penumpang. Di pintu keberangkatan, mereka bilang, halo, ke setiap penumpang. Dan terkadang sampai lebih dari 200 kali berturut-turut, tolong bilang halo balik, ya. Mereka siap ngebantu dan nyaranin penumpang supaya nggak mainan bel. Para petugas sesekali ngumpulin sampah, memakai sarung tangan, dan nggak kebanyakan mondar-mandir. Menurut kebanyakan penumpang, mereka akan selalu terganggu kalau penumpang lain ngelepas sepatu. Jadi, kalau kamu naik pesawat, selalu pakai kaos kaki bersih, ya. Kalau kamu duduk di dekat pintu keluar, jangan taruh tas di bawah kursi di depanmu, karena itu bisa menghalangi pramugari yang harus segera menggunakan seluncuran karet saat diperlukan. Kebanyakan penumpang pasti tahu aturan menonaktifkan ponsel selama penerbangan, kan? Tapi cuma segelintirnya yang tahu alasannya. Saat semua penumpang mengaktifkan ponsel mereka, medan elektromagnetik frekuensi tinggi dari ponsel bisa mengganggu sistem navigasi pesawat, sehingga menyebabkan indikasi palsu. Pilot akan berisiko salah langkah saat pendaratan, terutama kalau cuacanya kurang bersahabat. Kru meminta para penumpang untuk memasang sabuk pengaman mereka selama penerbangan meskipun indikatornya dimatikan, sebab turbulensi parah bisa terjadi sewaktu-waktu, dan pesawat bisa diturunkan sampai lebih dari 275 meter. Kalau terlalu ketat, jangan dilepas ya, tapi dilonggarin aja. Para pramugari akan sumeringah kalau kondisimu tetap aman. Saat naik pesawat, penumpang berada di ruangan terbatas, dan kemungkinan mereka akan nyari posisi nyaman. Perlu diingat, kondisi ini cuma berlangsung sementara, dan kamu perlu menghormati orang lain. Tegakkan sandaran kursi saat makanan disajikan, atau saat penumpang di sebelahmu sampai di kursinya. Ada juga penumpang yang tetap memasang earphone saat mereka ngobrol dengan pramugari, atau saat pramugari nawarin minuman, mereka cuma membalasnya dengan tatapan kosong. Tolong dong, lepasin dulu earphonenya. Saat pesawat mau lepas landas, seringnya ada aja penumpang yang pergi ke toilet. Itu bukan waktu yang tepat. Tapi sebaiknya, jangan masuk toilet saat pesawat sedang meluncur di landasan pacu. Tahan dulu sampai pesawat selesai lepas landas, karena saat itu kondisinya masih membahayakan. Meskipun tugas pramugari melelahkan, mereka tetap sabar, baik, dan ramah. Mereka selalu antusias meski kelelahan, apalagi dalam penerbangan internasional yang berlangsung lama. Jadi, bisa dong mereka santuy dan senang-senang sebentar selama penerbangan hantu? Tapi kalau kamu jadi penumpang di pesawat hantu itu, kira-kira kamu bakal ngapain aja selama penerbangan? Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih. Makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri, ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatocid. Sel ini mulai membelas setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang berregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara gak tidur dan gak makan? Ternyata, kurang tidur lebih berbahaya lho. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam gak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Gak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan gak makan selama 24 jam masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman ajalah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di talpak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat gak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek seperempat tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar seperempatnya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting. Misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih. Ternyata, kita ngeluarin banyak banget air mata loh. Bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisin ke satu bathtub. Heheheheh, jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita. Banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya, nggak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi. Totalnya udah 100%, kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru, kan? Eh, kau lah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris, loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan-tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Hmm... Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disembatkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain, kan? Jangan salah, kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helayan rambut kita juga kuat lho. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar 1 per 3 manusia yang punya pengelihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, pengelihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1 per 4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1 per 8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer superkuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh Encyclopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah, otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, dan leher kita tertekan. Kalau udah tidur semalaman, tulang rawan kita kembali ke kondisi normal. Umumnya, kita akan 1 cm lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Makanya, kita biasa melakukan peregangan setelah bangun pagi. Para pilot nggak bisa makan hidangan yang sama saat sedang bekerja. Bayangin, kamu dalam penerbangan lintas samudera. Pesawat lagi terbang di atas samudera pasifik, pramugari yang menyajikan makan malam. Semua orang menikmati pasta, tapi rasa sausnya kok agak aneh ya? Hmm, mungkin itu nggak masalah. Toh, kamu lagi makan di pesawat. Mustahil rasanya kayak masakan koki bintang 5. Waktu berlalu. Oh tidak, kamu benar. Memang ada yang salah dengan makanan itu. Tapi kalau semua penumpang menghadapi masalah yang sama, pasti para pilot juga. Untuk pencegah kedua pilot mengalami gangguan kesehatan, dianjurkan mereka nggak makan hidangan yang sama di waktu bersamaan. Dalam skenario itu, jika satu pilot merasakan sakit, pilot yang satunya bisa mengambil alih. Ini bukan aturan wajib dari Federal Aviation Administration atau Lembaga Regulator Penerbangan Sipil di Amerika Serikat, tapi kebanyakan maskapai punya aturan tersendiri tentang ini. Pramugari punya akses ke peralatan tersembunyi kayak stimulator detak jantung, penambah oksigen, alat pemadam kebakaran, dan lakban. Tapi mungkin alat yang paling menarik adalah borgo. Benda ini untuk melindungi penumpang dari penumpang lain dan kadang dari diri mereka sendiri. Ternyata, Pramugari punya semua yang dibutuhkan untuk mengatasi pembuat onar. Kecematan hitam penerbang kelihatan keren pas dipakai pilot di film-film. Tapi di dunia nyata, mereka nggak memakai kacamata polaris lho. Pertama, kacamata ini punya efek mengurangi silau. Ini bisa menimbulkan beberapa masalah di kokpit kayak display LCD melepaskan sinar terpolarisasi. Jadi, para pilot yang berkacamata polaris nggak akan bisa membaca tulisan di display dengan efisiensi 100%. Nggak seharusnya pilot memakai kacamata ini karena alasan keselamatan saja. Bayangin, cahaya silau berasal dari kaca depan pesawat lain tapi pilot nggak melihat pertanda itu karena memakai kacamata hitam polaris. Pernah melihat lubang di ekor pesawat? Nah, kebanyakan pesawat komersil memiliki lubang ini. Lain kali, kalau kamu naik pesawat, perhatikan lebih cermat ya. Lubang itu punya nama keren lho. Auxiliary Power Unit. Dari luar mirip lubang. Tapi sebenarnya, itu mesin turbin tersembunyi. Seringnya, APU akan tetap mati selama penerbangan. Alat ini akan bekerja saat pesawat mendarat. Mesin ini menyediakan daya bagi lampu-lampu, AC kabin, dan alat-alat elektronika di kokpit. Tapi, jangan remehkan kekuatan APU. Mesin ini juga bisa menyediakan daya yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin utama lho. Kamu telah nonton video sisi terang dan tahu apa itu APU, pembukaan yang bagus. Sayang, kamu lagi nggak mood buat ngobrol. Kamu cuma ingin naik pesawat, mendarat, dan mulai liburan. Tapi sekali lagi, di atas pesawat cuma ada satu pintu. Kamu ada di akhir antrean. Kenapa umumnya pesawat nggak punya banyak pintu? Menurut para ahli, masalah terbesarnya adalah jembatannya butuh banyak tempat. Jika pesawat dimuati dari depan dan belakang, butuh dua slot. Ini nggak ideal bagi pengelola bandara. Terminal yang baru direnovasi atau dibangun cenderung memiliki dua tempat boarding dibanding terminal lama. Kita ganti haluan. Yuk, kita masuki kapal pesiar. Di kapal, ada sejumlah lorong tersembunyi dan pintu rahasia lho. Rahasia ini diketahui dari orang dalam. Staff kapal kebanyakan bekerja di area yang sudah ditentukan. Gimana seorang pekerja bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memakai tangga dan pintu yang dipakai penumpang? Ada sebuah jaringan koridor dan tangga di seluruh kapal yang hanya dipakai kru. Aku serius tentang pintu rahasia itu. Pintu-pintu ini menyatu dengan dinding. Jadi nggak terlihat oleh mereka yang nggak tahu di mana letak pintu itu. Mungkin kamu akan menemukannya tanpa sengaja. Ini petunjuknya. Perhatikan dinding-dinding di dekat tangga tamu. Coba bayangin kapal pesiar raksasa sebagai logam yang terapung. Ini membawaku pada fakta seru tentang kabin kapal pesiar. Dinding kapal pesiar bersifat magnetik. Bayangin, kamu bepergian ke beberapa negara di atas kapal pesiar. Pelayaran selama sebulan. Kamu kumpulin magnet bertema destinasi dan mengkias kabinmu. Pencita kapal pesiar sejati tahu keajaiban magnet ini. Jadi, mereka taruh sejumlah kait magnet dalam bagasi mereka. Tips berikut. Pakai kait magnetik untuk menambah ruang penyimpanan di kabinmu. Gantung pakaian dan aksesori, kartu pos, atau topi. Omong-omong tentang kapal. Kenapa sebagian kapal dan perahu punya lubang-lubang kecil yang terus-terusan melepaskan air? Agar lambung kapal bebas dari air. Seiring waktu, air menumpuk di lambung kapal dan pompa lambung secara otomatis memompa air itu keluar. Kapal nggak punya lampu utama. Dengan lampu utama, bisa mencegah kecelakaan. Jika lampu utama membantu di mobil, kenapa nggak dipakai kapal? Lampu utama adalah sumber cahaya. Tapi cahaya yang dihasilkan memantul kembali ke sumber cahaya di saat yang sama. Pada mobil, misalnya, area yang ingin kamu terangis sempit. Dan kamu bisa langsung bertindak kalau ada rintangan di jalan. Di kapal, hal ini sulit sekali dilakukan. Sumber cahayanya harus cukup kuat untuk menerangi area yang ingin dilihat kapten. Kapal kargo besar, misalnya, butuh jarak lebih dari 1,6 km untuk berhenti atau mengambil tindakan. Selain itu, bayangin harus seterang apa lampu kapal untuk bisa menerangi seluruh area di depannya. Kapal saling melihat satu sama lain dengan berbagai jenis lampu yang disebut lampu navigasi. Lampu ini kecil, tapi praktis. Mereka mengaturnya dengan cara standar hingga kapal bisa melihat satu sama lain. Serunya, mereka bukan cuma melihat satu sama lain dalam gelap, tapi juga saling mengerti gerakan dan arah masing-masing. Ini contohnya. Bayangin sebuah kapal dengan dua lampu navigasi. Yang di bagian depan lebih rendah di dekat lantai kapal. Yang satunya, yang di bagian belakang kapal jauh tinggi. Ini berarti kapal itu bergerak ke kanan. Kapal ini bisa melewati kapal lain dengan aman tanpa menabraknya. Kereta api nggak dilengkapi dengan sabuk pengaman. Agak aneh juga. Tiap kali terjadi tabrakan yang melibatkan kereta, masalah ini muncul. Hampir nggak ada di dunia ini kereta api yang dilengkapi sabuk pengaman. Berbagai studi telah dilakukan seputar masalah ini. Sebagian bikin simulasi kecelakaan dan hasilnya mengejutkan. Dengan memakai sabuk pengaman di kereta, justru bisa berpotensi meningkatkan jumlah korban luka. Di mobil, sabuk pengaman sangat efektif untuk melindungi penumpang dan selalu dipakai. Logika dibalik sabuk pengaman adalah melindungi orang ketika tabrakan menyebabkan berkurangnya kecepatan yang mendadak. Sedang kereta membawa begitu banyak momentum hingga nggak bisa berhenti dengan cepat. Di pesawat, penumpang memakai sabuk pengaman saat lepas landas, mendarat, dan jika terjadi turbulensi. Di kereta, nggak ada hal-hal seperti itu. Masuk dan keluar stasiun bukan risiko tinggi. Para ahli percaya, fokus, dan investasi adalah cara lain untuk meningkatkan keselamatan di kereta. Sekarang, kamu lagi naik kereta. Kamu lihat keluar jendela. Ada batu-batu kecil di sepanjang jalur kereta yang mengiringi perjalananmu. Secara resmi, batu-batu ini dikenal sebagai balas. Perannya sangat penting. Balas menyangga dan memelihara trek kereta. Batu-batu itu bukan ada di sana secara kebetulan. Sekarang, lihat batu-batu itu lebih dekat. Bisa kamu lihat, di trek kereta, nggak ada satupun batu yang dipotong halus. Sebab ini bukan batu biasa yang dituang secara acak di rel kereta. Tiap batu punya tepi yang tajam. Tepi yang tajam saling menahan. Batu-batu ini melindungi rel kereta dari benturan keras. Pembatuan ini juga memudahkan drenase air saat hujan deras dan menjaga tumbuhnya rumputan. Nah, bayangin kalau bebatuan itu diganti dengan kerikil bulan. Kerikil ini akan meluncur. Lambat laun, balas akan menyebar. Dan, trek kereta akan runtuh. Hal yang paling nggak kamu inginkan untuk terjadi. Terutama, jika kamu penumpang kereta itu. Di bandara, petugas biasanya minta kamu ngeluarin laptop dari ransel dan meneruhnya di wadah terpisah saat melewati pemeriksaan keamanan. Laptop benda yang padat dan sinar X nggak bisa menembusnya. Jadi, kamu bisa ngumpetin barang berbahaya di sana. Jika laptop dikeluarkan dan ditaruh di wadah tersendiri, pemindai lebih mudah menangkap kemungkinan bahaya. Biasanya, pesan yang kamu kirim dengan iMessage berwarna biru. Tapi, kali ini warnanya jadi hijau. Nggak perlu panik. Itu bukan karena penggunanya memblokir kamu kok. Ini cuma karena kamu mengirim SMS biasa, bukan iMessage. iMessage cuma bisa dikirim ke pemakai perangkat keluaran Apple. Jadi, kalau penerimanya bukan pengguna Apple, semuanya akan berwarna hijau. Alasan lain ponselmu memilih opsi SMS adalah karena iPhone-mu nggak terhubung ke internet. iMessage dikirim melalui jaringan internet, sedangkan SMS memakai sinyal seluler. Colokan yang kamu pakai di ponselmu punya cincin plastik yang memisahkan bagian-bagian berbeda. Bagian-bagian ini disebut pin dan tiap pin punya fungsi yang berbeda. Setiap colokan paling tidak punya satu cincin plastik karena setiap colokan harus dipisahkan paling tidak menjadi dua pin. Salah satunya untuk menghilangkan gangguan apapun dan yang satunya untuk menyalurkan sinyal. Jika misalnya headphone kamu punya satu cincin dan dua bagian, maka pemutarnya menghasilkan suara mono. Headphone kamu mengirim bunyi yang sama, baik ke telinga kanan maupun kirimu. Jika ada dua cincin dan tiga bagian, maka ada bagian dasar untuk menghilangkan gangguan dan dua yang lain untuk kedua belah telinga. Tiga cincin dan empat bagian artinya kamu punya satu set. Bagian dasar, satu untuk tiap telinga, dan yang terakhir adalah pin mikrofon. Pasti kamu tidak pernah merhatiin bahwa semua kartu kredit apapun bank atau negara asalmu memiliki ukuran yang persis sama. Kartu kredit pertama kali dikeluarkan tahun 1958 oleh Bank of America. Dan kemudian dikeluarkan standar internasional yang harus diikuti tiap pembuat kartu kredit di seluruh dunia. Standar itu menentukan ukuran dan ketebalan kartu. Peluit bisa berfungsi dengan baik meskipun tanpa bola di dalamnya lho. Terus, kenapa dilengkapi bola ya? Alasannya adalah karena meski peluit bisa bunyi tanpa bola, bunyi yang dihasilkan sangat datar dan kurang kas. Ketika kamu tiup, bolanya bergerak-gerak di dalam hingga menimbulkan berbagai nada dan bikin bunyinya lebih menarik perhatian. Celana jeans dilengkapi dengan paku keling sejak pertama dibuat. Jacob Davis, orang yang pertama kali membuat celana jeans, menambahkan paku keling tembaga di tempat-tempat yang lebih mungkin robek agar lebih kuat. Sekarang ini, paku keling lebih bertujuan untuk dekorasi karena ini adalah ciri khas dan sudah biasa pada celana jeans. Bola basket memiliki titik-titik di seluruh permukaannya dan fungsinya sebagai titik friksi. Titik ini penting agar bola nggak lepas dari tangan kita. Pernah ada yang bermain basket dengan bola sepak? Lantainya sangat licin dan mustahil untuk bermain karena kamu harus sangat hati-hati cuma agar bola tetap di tempat. Jadi, mereka harus mendesain ulang bola itu. Makin banyak titik kontak yang dimiliki benda apapun, makin banyak friksinya dan lebih kecil kemungkinan untuk meluncur di permukaan. Jadi, itulah kisah bagaimana bola basket memperoleh titik-titiknya. Lubang yang ada di ujung gagang itu bukan cuma agar panci bisa dicantolin dengan mudah lho. Kamu juga bisa naruh sepatulamu di sana saat memasak. Spatula atau centong akan tertahan di atas panci dan kuahnya nggak akan berceceran kemana-mana. Tapi bersihkan dulu kuah atau makanan yang menempel sebelumnya agar nggak mengalir ke gagang spatula atau centong. Kamu mengeluarkan isi mesin cuci piring dan meskipun yang lainnya kering, semua wadah plastikmu masih basah. Kayaknya, wadah plastik nggak pernah kering ya. Itu memang benar. Alasannya adalah karena bahannya sendiri. Peralatan makan dipanaskan dan menjadi dingin secara lambat hingga air yang tersisa menguap dan mengering dengan mudah. Pas kamu keluarin, wadah plastik itu terlalu cepat jadi dingin. Jadi, air nggak mengering dari permukaan dan cuma menetap di sana. Sumber air lain adalah cangkir-cangkir terbalik yang membuat air terkumpul di atasnya. Tapi, apa kamu merhatiin bahwa bagian bawah cangkir selalu sumbing? Lekukan itu berfungsi untuk mengalirkan air saat di mesin cuci piring. Jadi, ya biar cangkir nggak jadi tempat ngumpulnya air di mesin cuci piring. Perhatikan aluminium foil. Satu sisinya selalu mengilap dan sisi lainnya buram. Ketika diproduksi, foil diratakan dengan roll. Aluminium foil begitu tipis hingga roll itu merobeknya. Jadi, roll mengambil dua lapis sekaligus. Karena itu, sisi yang menghadap roll tetap mengilap dan yang di tengah tetap buram. Dalam bahasa Inggris, kita pakai huruf ini untuk menyebut jam. AM dan PM. Kenapa huruf-huruf itu dipilih? Itu adalah bahasa Latin yang masih dipakai untuk banyak singkatan lain. AM singkatan dari Ante Meridiem, yang artinya sebelum tengah hari. Sedangkan PM singkatan dari Post Meridiem, yang artinya setelah tengah hari. Sama halnya dengan PON yang memakai simbol LB dari frasa Latin Libra Pondo. Kebanyakan kursi gedung bioskop berwarna merah dan alasannya bukan biar lebih kelihatan tapi justru kebalikannya. Dalam kondisi kurang cahaya, merah adalah warna pertama yang memudar di mata kita. Dan itulah yang kita mau di gedung bioskop. Nggak melihat apapun kecuali layar bioskop. Gedung bioskop juga terinspirasi oleh tempat pertunjukan opera mewah Italia. Jadi itu juga alasan lainnya. Pernah penasaran kenapa begitu banyak karakter Disney pakai sarung tangan putih? Begini, ketika film animasi masih hitam putih, memakaikan sarung tangan putih pada karakter adalah satu cara agar tangan lebih menonjol dari bagian tubuh lainnya. Kemudian, teknik animasi berkembang, tapi sarung tangan itu tetap jadi tradisi Disney. Tapi, ada juga alasan lain. Tangan manusia bikin karakter hewan jadi lebih manusiawi dan lebih mudah dibengerti. Sarung tangan itu juga lebih mudah dianimasikan dengan begitu mempercepat prosesnya. Kucing sering menggosokkan tubuhnya di kakimu. Tapi, apa kamu tahu kenapa kucing melakukan ini? Dengan cara ini, kucing memindahkan baunya ke kamu, menandai kamu sebagai wilayahnya dan sebagai manusianya. Ini juga tanda kasih sayang. Dengan melakukan ini, kucing menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang paling dekat dengannya. Penasaran kenapa nepuk lalat sulitnya minta ampun? Nah, bagi lalat, kita ini kayak kungkang. Itu karena lalat melihat semuanya dalam gerak lambat kalau dibandingkan dengan kita. Tiap spesies punya persepsi yang berbeda tentang kecepatan. Kecepatan yang kita lihat dua kali lebih cepat bagi kura-kura dan empat kali lebih lambat bagi lalat. Nyalain video dengan kecepatan 0,25 kalinya dan bayangin seseorang mendekati kamu dengan kecepatan ini. Nah, begitulah lalat melihatmu. Jadi, sudah pasti lalat punya cukup waktu untuk kabur. Rambu jalan punya berbagai bentuk dan warna untuk mengirim berbagai sinyal ke otakmu. Bentuk oval lebih ramah dan bentuk otak lebih familiar dan aman. Jadi, biasanya dipakai untuk rambu peraturan. Segitiga mencerminkan ketidakstabilan. Jadi, biasanya untuk tanda peringatan. Dan terakhir, tanda stop. Bentuknya segi delapan yang paling nggak biasa dan meresahkan. Bentuk ini dimaksudkan untuk menarik perhatianmu. Dikombinasikan dengan warna merah, tanda ini paling menonjol. Sebagaimana seharusnya. Ada pelat-pelat kecil dengan benjolan di sebagian trotoar. Kita nggak terlalu perhatian pada hal ini. Tapi itu sangat penting bagi mereka dengan gangguan penglihatan. Itu menandakan turunan yang kemudian mengarah ke zebra cross. Ada juga beberapa pola yang menandakan hal yang berbeda. Sebutin nilai-nilai di kampus. A, B, C, D, dan F. E tidak ada, tapi kenapa? Sistem penilaian modern berasal dari tahun 1897. awalnya huruf yang dipakai adalah dari A sampai E. A artinya sangat bagus, B, bagus, C, cukup, dan D, lulus. Di bawahnya adalah E atau tidak lulus. Yang sering terbalik maknanya menjadi excellent atau sangat bagus. Jadi, tak lama kemudian huruf E diganti. F lebih pas untuk fail atau tidak lulus. Kawat gigi untuk anjing, udang warna-warni yang tak terbayangkan, ikan yang meludahkan kembang api, kerajaan hewan penuh kejutan yang jadi bukti bahwa alam penuh daya cipta. Sehelai rambut bisa menahan beban sampai 85 gram. Artinya, secara teori, seluruh rambut kepalamu bisa menahan beban seberat 2 gajah dewasa lho. Sebagian siput bisa tidur sampai 3 tahun. Tapi biasanya, siput tidur selama 13 sampai 15 jam dan bangun dengan energi tambahan selama 30 jam. Tonggeret berkala keluar dari liang bawah tanahnya tiap 13 atau 17 tahun. Ini adalah adaptasi biologis agar tidak ada hewan lain yang bisa bergantung kepada serangga ini sebagai sumber makanan. Umur mayoritas hewan lebih singkat dari itu. Ilmuwan berteori bahwa manusia awal kehilangan bulu agar mereka tidak kepanasan ketika berburu. Tapi, kita berevolusi dengan menyimpan lemak untuk menjaga kehangatan tubuh. Itu sebabnya kepalamu tertutup rambut tebal yang panjang karena enggak ada lemak di kulit kepalamu. Anjing bisa memakai kawat gigi untuk membetulkan giginya kayak manusia. Dan mungkin kamu enggak percaya temuan ini sudah ada selama lebih dari 30 tahun sampai sekarang. Gigi anjing juga bisa ditambal dan diberi selubung kalau ada yang rusak karena berlubang. Famili monyet terkecil di dunia, marmoset kerdil, bisa memeluk ibu jarimu seperti memeluk batang pohon. Burung hantu mampu melihat warna biru dan burung ini tidak benar-benar punya bola mata kayak manusia. Matanya lebih mirip tabung karena burung ini enggak bisa menggerakkan bola matanya seperti kamu. Burung hantu harus memutar kepalanya. Kupu-kupu membaui dengan kakinya, ular dengan lidahnya, dan gurita dengan lengannya. Tikus mol yang buta hidup di bawah tanah dan saling berkirim informasi dengan membenturkan kepalanya di dinding liang. Rusakutup mengubah warna matanya tergantung pada musim. Mata rusakutup berwarna emas di musim panas dan biru di musim dingin. Lebah menunjukkan lokasi sumber serbuk sari ke lebah lain dengan tarian goyang. Bukulan manusia tercepat yang tercatat adalah 72 km per jam. Udang mantis memukul dengan kecepatan 80 km per jam. Makhluk ini juga punya 16 kerucut pekacahaya di dalam matanya dibanding 3 kerucut milik kita. dan berkat itu udang ini bisa melihat warna-warna yang tak terbayangkan oleh kita manusia. Udang ini juga sangat warna-warni bahkan di mata kita. Nggak kebayang sewarna-warni apa lagi udang ini kalau melihat sesamanya. Akan tetapi udang pistol mengalahkan kerabatnya dalam hal kekuatan karena bisa mengatupkan capit kanannya yang besar dengan begitu cepat sehingga timbul gelembung udara panas di bawah air. Dan ini benar-benar panas sesaat suhu gelembung kecil ini bisa hampir sepanas permukaan matahari loh. Pohon tertua yang kita kenal adalah pohon metuselah umurnya 4.700 tahun. Pohon ini masih berupa tunas di abad ke-27 sebelum masehi. Lumba-lumba tidur dengan separoh otaknya beristirahat sedang separoh sisanya tetap waspada. kuda kuda punya satu jantung seperti aku dan kamu. Tapi hewan ini punya organ mirip jantung di bagian bawah kakinya yang disebut frog. Organ ini memompat darah ke kaki kuda tiap kali ia berdiri. Banyak jenis kuda laut yang mirip bunglon. Bukan karena kemampuannya berubah warna saja tapi juga karena kedua matanya yang bisa bergerak sendiri-sendiri. Sebagian kuda laut tidak bisa berubah warna semaunya tapi dilahirkan dengan warna yang bisa membaur dengan habitatnya. Misalnya merah untuk koral atau hijau untuk ganggang. Bayu flamingo berwarna putih ke abu-abuan. Ganggang dan makanan laut yang dimakan burung ini mengandung bahan bernama karotenoid dan berkat ini seiring waktu bulu flamingo berubah jadi warna pink. Karotenoid adalah bahan yang sama seperti yang terkandung dalam wortel dan kulitmu juga bisa berubah jadi oranye kalau kebanyakan makan wortel. Warna hitam putih pada zebra tidak membantu satwa ini bersembunyi dari predator tapi warna ini membantu menghindari gigitan serangga berbahaya seperti lalat sese. Lalat melihat zebra tapi saat mendekat dia terbang melintas atau menabrak hewan ini dan mental. Tak seorang pun tahu persis kenapa ini terjadi. satu teori bilang bahwa kulit zebra yang hitam putih membentuk ilusi optik yang membuat serangga bingung. Berkat tubuh yang tinggi dan penglihatannya yang tajam jerapah bisa melihat bahaya yang mendekat dari kejauhan. Kepala jerapah seperti menara pengawas dan hewan ini saling mengingatkan tentang bahaya dengan cara yang sangat luar biasa dengan bantuan suara lenguh rendahnya. Burung camar bisa minum air asin lho. Ada kelenjar yang mengeluarkan garam di dekat matanya. Kelenjar ini menyaring air laut dengan sangat cepat dan residu yang asin keluar melalui lubang hidungnya. Mungkin makhluk yang paling enggak masuk akal di dunia adalah ubur-ubur. Hewan ini enggak punya alat indera yang biasa kita pakai kayak mata, telinga, dan hidung. Ubur-ubur juga enggak punya rangka tubuh tapi hebatnya lagi hewan ini enggak punya otak maupun jantung. Hampir seluruh tubuhnya terdiri dari air. Karena itu jika kamu ambil ubur-ubur dari laut dan ditaruh di pantai ia akan cepat meleleh. Di saat yang sama ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup selamanya jika lingkungannya aman. Belangkas punya dua mata di samping kepalanya. Lima mata lagi di atas tempurungnya, dua di dekat mulutnya, dan satu di ekornya. mata yang di ekornya berfungsi sebagai fotoreseptor yang menangkap sinar matahari dan memberi tahu belangkas bahwa saat ini siang atau malam hari di luar. Kulit kudanil enggak terbakar di terik matahari sebab hewan ini menghasilkan tabir surianya sendiri, yaitu sejenis keringat berwarna pink yang menutup seluruh tubuhnya. Tikus kanguru bisa bertahan tanpa air selama bertahun-tahun dan kadang bahkan selama hidupnya. tikus ini hidup di gurun-gurun yang sangat gersang dan memperoleh semua kebutuhan airnya dari biji-bijian dan tanaman yang dimakan. Kadal basilis berbulu memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari di atas air loh. Pertama, kaki belakangnya dilengkapi dengan jari-jari panjang dan jumbai kulit yang bisa mengembang di air. Hasilnya, permukaan kaki kadal yang melebar menyentuh air. Lalu, ia memompak kakinya dengan luar biasa cepat ketika lari di atas air. Ini membentuk kantong-kantong udara kecil yang mencegah hewan itu tenggelam dengan menjaganya agar tetap di permukaan. Ada alasannya kenapa ikan kardinal dinamakan peludah kembang api. Jika ikan ini melahap terlalu banyak ostracoda sejenis zooplankton, makhluk kecil itu akan mulai berpendar dalam tubuh ikan karena sifat biopendarnya. Akibatnya, ikan kardinal menjadi lebih mudah dilihat hingga terekspos pada predator. Karena itu, ikan memuntahkan lagi ostracoda sehingga ikan itu kayak menyemburkan api kebiruan. Oposum kebal terhadap bisa ular lho. Rahasianya adalah enzim peptida yang membantu makhluk ini menetralisir zat-zat kimia berbahaya. Karena itu, ular adalah makanan favorit Oposum. Merkat punya warna hitam di sekeliling matanya, tapi lingkaran hitam ini ada, bukan agar hewan ini lebih mengemaskan saja, tapi juga berfungsi sebagai kacamata hitam bawaan. Bulu gelap di lingkaran itu menghambat terik matahari, sehingga merkat bisa langsung menatap langit. Ditambah lagi, si penjaga, merkat yang mengawasi burung-burung dan predator lain, bisa dengan mudah melihat bahaya dan mengingatkan teman-temannya. Salmon adalah navigator terampil yang bisa mempermalukan kebanyakan pengemudi. Tapi kompetisi ini nggak akan adil. Bagaimanapun, Salmon bisa mengindra medan magnet dan memakai pengetahuan ini jika tersesat. Pergelangan kaki anjing dinggo bisa berputar kayak pergelangan tangan manusia. Ini membantunya memanjat pohon, memakai cakarnya kayak tangan untuk menangkap makanan, dan bahkan bisa membuka pintu. Kepiting spons adalah ikon gaya di kerajaan binatang. Hewan ini memotong dan membentuk spons laut untuk dijadikan topinya. Tapi tujuan topi ini adalah untuk perlindungan. Kepiting spons memakainya untuk bersembunyi dari predator dan melindungi diri dari gigitan. Tupai terbang bersinar di bawah sinar UV dan melepaskan cahaya pink. Ini terjadi karena jenis tupai ini bisa menyerap cahaya dan melepaskannya lagi dalam panjang gelombang lain. Apel yang biasanya kamu beli di supermarket tampak sangat segarkan, tapi umurnya mungkin sudah satu tahun. Semua tergantung cara penyimpanannya. Pertama, dilapisi lilin. Selanjutnya, lilin dikeringkan dengan udara panas. Dan akhirnya, apel dimasukkan ke gudang berpendingin. Kung Kang lebih jago menahan nafas dibanding lumba-lumba. Hewan pemalas ini bisa memperlambat detak jantungnya dan menahan nafas sampai 40 menit. Kalau mereka nonton drakor yang bikin deg-degan, mungkin mereka bakal ngambil nafas sekali aja per episode. Saat melihat foto-foto jadul, kamu pasti sadar orang-orangnya jarang tersenyum lebar seperti foto-foto kita sekarang. Pertama, fotografer zaman dulu lebih suka semuanya serius. Jadi, alih-alih cis, orang-orang bilang pelam supaya bibir mereka tertutup. Dan kata-kata lainnya, bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. Para ilmuwan dari NASA yakin salah satu bulan Jupiter, Eropa, punya lautan dengan air yang jumlahnya dua kali lipat dari air bumi. Lautan itu tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Bahkan Mars punya air cair yang mengalir. Cikada adalah salah satu serangga terbesar yang bisa kamu temukan. Sebagian besar spesiesnya nggak terlalu besar sih. Cuma sekitar 3-5 cm panjangnya. Cuma ya, tapi yang terbesar yang bernama Cikada Permaisuri punya panjang tubuh sekitar 7,5 cm. Sebagai perbandingan, lebar sayapnya yang membentang mencapai 20 cm. Besar juga ya. Nggak semua kambing mengunyah rumput dengan tenang di padang rumput. Beberapa lebih suka memanjat pohon untuk makan. Ini dia, kambing Maroko, fenomena alam yang cuma ada di Afrika Utara. Masalahnya, mereka jauh lebih tertarik pada buah pohon argan daripada rumput biasa. Aku paham sih, soalnya buah argan terlihat seperti apel emas. Kambing-kambing ini lumayan licah. Jadi, bisa dengan mudah memanjat pohon untuk makan buah segar itu. Dan mereka jarang butuh bantuan. Ada beberapa makhluk yang secara teknis bisa hidup abadi. Ada spesies ubur-ubur yang namanya Sirlochofzunionih. Kamu baca sendiri deh di layar. Yap, ubur-ubur ini punya kekuatan super untuk hidup lagi. Jadi, setiap kali terluka atau semacamnya, ubur-ubur ini mereset diri mereka kembali ke tahap polip dan memulai dari awal lagi. Oke, aku mau ngetes kamu. Mana yang lebih banyak? Pohon di bumi atau bintang di lima sakti? Kalau jawabannya bintang, eh, maaf, kamu salah. Menurut perkiraan para ilmuwan, ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi kita dan sekitar 3 triliun pohon di bumi. Nah, ini baru keren. Pluto masih belum menyelesaikan satu orbit pun sejak ditemukan. Nih, bayangin, Pluto ditemukan pada tahun 1930. Butuh sekitar 248 tahun bagi Pluto untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Oh iya, Merkurius yang paling cepat cuma butuh sekitar 88 hari bagi planet ini untuk menyelesaikan orbitnya. Namun, Pluto akan menyelesaikan orbit penuh pertamanya sejak ditemukan pada tahun 2178. Jadi gak sabar? Satu lagi fakta menarik soal planet. Planet kerdil Haumea punya bentuk yang sangat aneh karena mirip sekali dengan kentang. Ukurannya hampir sama dengan Pluto dan punya cincin yang mirip cincinnya Saturnus. Kalau kamu ingin melihatnya, letaknya di luar orbit Neptunus. Nacho bukan makanan Meksiko kuno. Nacho ditemukan kurang dari 100 tahun lalu. Ignacio Anaya, yang nama panggilannya Nacho, Konon menciptakan hidangan ini pada tahun 1940-an. Ada cerita bagus dibalik Nacho. Seorang pelanggan tetap sedang sangat lapar dan bertanya apakah Ignacio bisa membuatkan makanan yang berbeda untuk dia dan ketiga temannya hari itu. Dia melihat mereka lapar banget dan memutuskan untuk memasak sesuatu dengan cepat. Dia harus berimprovisasi menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi, dia menaruh tortilla, memarut keju di atasnya, dan memanaskan hidangan itu dari atas. Agar masakannya lebih gurih, dia menambahkan cabai jala feo di atasnya. Mami Finan, pelanggan tetap itu, menanyakan apa nama camilan unik itu. Tanpa berpikir panjang, Ignacio mengatakan namanya hidangan spesial Nacho. Jeruk tidak selalu oranya. Kalau tumbuh di daerah subtropis, iklimnya tak cukup dingin untuk memecah klorofil. Jadi, kulitnya tetap kuning atau kehijauan. Jeruk seperti ini biasanya diolah dengan gas etilen yang bisa membantunya menjadi oranya. Siapa yang menemukan cara ini ya? Oke, waktunya kamu mecahin teka-teki. Apa persamaan selai kacang dan cincin tunangan? Dua-duanya mengandung berlian. Para ilmuwan telah mempelajari cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Mereka mengekstraksi oksigen dari CO2. Setelah mendapatkan karbonnya, kemudian mereka menaruhnya di bawah tekanan kuat. Akhirnya, mereka mendapatkan berlian. instan juga ya? Ikan buntal alias puffer fish terkenal karena dua hal. Mereka kikuk dan bisa berubah jadi balon. Meniup dirinya sendiri membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Mereka tak bisa dimakan saat membengkak. Mereka pun nggak sepenuhnya bisa dimakan pas sudah kempis. Racun mereka seribu kali lebih beracun daripada si Anida. Jangan cari penangkalnya deh karena nggak ada. Atau mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk menemukannya. Bukan cuma manusia yang bisa menjadi kesatria, tapi pinguin juga. Ada pinguin yang tinggal di Edinburgh dan dia diberikan gelar kesatria pada tahun 2008. Namanya Niels Olaf III, maskot dan kepala kolonel pengawal raja Norwegia. Nah, berapa ukuran sepatu yang kamu pakai? Pasti jauh lebih kecil dibanding ukuran yang dipakai patung Liberty. Patung memang nggak butuh sepatu. Tapi kalau patung Liberty ingin membeli sepatu Cats baru, dia harus mencari ukuran 879. Nggak heran ya, tingginya aja 46 meter. Ini adalah otot kita yang menyebabkan merinding. Otot-otot kecil berbentuk kipas itu bernama Arector Pili. Dan kita memilikinya di dasar setiap kolikel rambut. Saat dingin, mereka berkontraksi sehingga rambut kita berdiri dan menyebabkan merinding. Kamu mungkin mengira dirimu bukan seorang atlet. Tapi kalau kamu pernah menyetrika pakaian di tempat yang sama sekali nggak nyaman setidaknya sekali saja, kamu sudah jadi semacam atlet. Menyetrika ekstrim adalah olahraga ekstrim di mana orang-orang membawa papat setrika ke tempat-tempat yang sangat tidak terduga seperti hutan, kanon, atau gunung dan menyetrika pakaian di sana. Beberapa orang bahkan melakukannya di atas patung perunggu atau di bawah air. Dan, yep, ada kejuaran resminya. Kenapa nggak beli baju anti kerut aja sih? Adu Rap bukan tren yang muncul baru-baru ini saja. Di Inggris, abad pertengahan, ada yang namanya flighting, yang kurang lebih mirip adu rap kontemporer. ajang ini lumayan populer di abad ke-15 dan ke-16 memperlihatkan dua orang saling mengejek dalam adu improvisasi. Peta lidah memperlihatkan kalau kita punya bagian yang berbeda untuk tiap rasa. Eits, ini salah. Ada pengecap yang merasakan rasa tertentu lebih dari yang terasa di pengecap lain. Tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis dengan lebih baik dari area lain. Studi menunjukkan bahwa semua area mulut punya pengecap yang sensitif terhadap semua rasa. Bunglon berubah warna bukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu mungkin bakal melelahkan banget. Kenyataannya, beberapa hal lain seperti suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang mereka dapatkan memengaruhi warna mereka. Saat bunglon bersantai dan meregangkan selnya, kristal yang ada di dalamnya terpengaruh oleh cahaya. Reptil ini menggunakan kristal untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi, misalnya, warna yang lebih gelap menunjukkan mereka sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkin mereka lagi agak marah. Ah, hati-hati ya sama bunglon pemarah. Kaltun bisa merona seperti manusia. Cara kerjanya sama. Mereka merona saat marah, bersemangat, atau bahkan merasa bersalah. Kamu bisa melihat kulit di leher dan kepala mereka memerah. Oposum tidak benar-benar tidur sambil bergelantungan dengan ekor. Kamu bisa melihatnya di kartun dan foto, tapi secara umum, tidak. Ekor mereka kuat. Jadi, mereka bisa mencengkeram cabang dan menahan berat badan mereka, tapi hanya untuk waktu singkat. Oposum dewasa terlalu berat untuk bertahan dalam posisi ini terlalu lama. Jadi, istirahat mereka takkan cukup. Jadi, untuk bisa tidur bergelantungan dengan ekor mereka semalaman, kayaknya imposumbel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.